Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan memuat sebuah video tentang Tausia yang saya sampaikan pada peringatan maulid Nabi Muhammad S.A.W tahun 1443 Hijriah di Masjid Raudatul Munawarah Tampak tempatan pada tanggal 31 Oktober 2021 pada minggu malam Senin Berikut ini cubikannya Tidak saya edit Tidak saya potong Akan menjadi dua part Part yang pertama terdiri dari 34 menit Nanti ada video berikutnya Pada part yang kedua 30 menit berikutnya Demikian selamat menyaksikan dari awal hingga selesai Agar kita semua memahami makna daripada peringatan maulid Nabi Muhammad S.A.W Stay tuned di channel Terindah Suyadina Kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu S.A.W Untuk dengan Muhammad karena kita sangat meyakini dengan pimpinannya lah dengan ajarannya lah berkat tuntunan lah kita bisa berhasil menikmati suatu kehidupan seperti saat ini suatu kehidupan yang perlu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan seluruh menteri milah ini semoga kita semua yang berada disini akan mendapatkan syafaah dari nebi kita Muhammad Semoga dan kita akan bersama berada di surga bersama Rasulullah Amin Yang saya hormati dan saya mulakan para ustaz para alim para ulama para imam para khotib juga para pilau dan juga yang saya hormati ketua masjid berserta perangkatnya dan juga yang saya tidak lupa saya hormati Pak kita Bapak Nuran Pak Agus Nuran-Guran dikenjaya Alhamdulillah pada malam hari ini Pak Nuran kita menunjukkan kepada kita bahwa inilah seorang sosok pemimpin di luar kita yang patut kita sulit oleh adik salah satunya karena beliau berkenan hadir dari rumah beliau yang berada di Mila Ratu Umas dan untuk bersama kita pada malam hari ini dan telah berkenan memberikan semacam informasi yang sangat berharga bagi kita semua dan sebab ini akan saya melihatkan para ibu-ibu Majelis Tandim dari semua perkembangan Majelis Tandim yang ada di luar di Ekan Jaya ini semoga para ibu-ibu semua selalu menjadi istri-istri yang setia semoga para ibu semua selalu senantiasa dari waktu ke waktu kekembangannya terus berikan selanjutnya yang saya juga tidak bisa untuk melupakan yaitu para Panitia peringkatan dan saya ucapkan terima kasih telah meminta saya untuk hadir di sini Maka jatuhlah pilihan kepada nama saya Dr. Suyadi SPD yang saya tunjukkan kenapa? Anda telah doktornya di situ Alhamdulillah keculikan saya bukan negatif tapi disitulah salah satu semacam kelebihan daripada orang-orang yang dianggap lebih tadi sebenarnya saya berada di sini bukan untuk memberikan ceramah bukan untuk mengajari bukan untuk memberikan semacam tahun-tahun yang luar biasa daripada dosen daripada pencerama-pencerama lainnya akan tetapi sebelum kita memasuki kepada apa yang akan kita bahas untuk mengenai cerita kelahiran Nabi Besar Muhammad S.W.A.W. ada baiknya saya akan sedikit bercerita kenapa saya ada gauh-gauh di sana supaya kita tidak ada curiga di antarikat atau tidak ada pusat di antar kita oke tidak apa-apa ya tadi dua orang atau tiga orang tadi yang berkata berulang nama saya Suyubi dan saya klarifikasi nama saya Suyadi dokter Suyadi SPD MR dan alhamdulillah ketika gelar tersebut SPD itu saya dapat dari Universitas Jambi dan saya dapat pada tahun 98 pada program studi pemilikan bahasa Inggris bahasa Inggris yang kedua pada tahun 2006 setelah tamat 98 tahun 2006 eh sorry tahun 2004 saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah India ingat Bapak Ibu pemerintah India bukan pemerintah Indonesia pada waktu itu saya mendapatkan beasiswa untuk berangkat kuliah S2 di India maka berangkat saya pada tahun 2004 dan kembali pada tahun 2006 juga pada konsentrasi pendidikan Sastra Inggris Sastra Inggris juga kemudian pada tahun 2012 saya meneruskan kuliah lagi tapi tetap berada di bawah beasiswa pada pemerintah pada beasiswa yang ketiga ini untuk S3 saya dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia yaitu saya belajar di Universitas Negeri Padang selama 3 tahun setengah Alhamdulillah saya selesai dokternya maka terdapat dari sana dokter Suyadi SPDMF jadi kalau saya lihat Bapak Ibu khususnya para baritia yang telah memilih nama saya dengan dokter alhamdulillah memang saya tidak berkuliah di dunia keislaman maksudnya pendidikan Islam disana bukan pesantren bukan tidak bukan alia dan bukan juga iaien pada waktu ini namun ketiga-tiganya adalah prodi pendidikan bahasa Inggris dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian untuk yang saya saat ini mengajar di Universitas Matanghari Jambi Universitas Matanghari Jambi di Pakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Etik prodi Pendidikan Bahasa Inggris beberapa buah pertanyaan agar saya tidak kebleng pada saat pembahasannya karena dosen itu memaparkan menjelaskan segala sesuatunya kemudian mancing pertanyaan kepada mahasiswanya kali ini mungkin mahasiswanya adik-adik maaf apabila masih ada S1 anggap saja kuliah S1 apabila masih SMA anggap saja ini kuliah S1 apabila sudah S2 atau sudah S3 anggap saja ini kuliah S1 jadi semua ini adalah sama-sama S1 artinya apa di depan Allah itu tidak diakui semacam keilmuan-keilmuan dunia itu tapi yang membedakan antara manusia yang satu di manusia yang lain adalah apa pertanyaan pertama yang membedakan manusia sesama manusia di hadapan Allah itu adalah oke ini pertanyaan ada 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 kalau benar ada manusia itu di hadapan Allah sama betul tapi tetap beda cuma yang membedakannya apa apa alat oke yang lain yang lain ada yang lebih tempat lagi yang membedakan dalam alat benar juga coba takwa takwa yang membedakan dari manusia satu di manusia imai di hadapan Allah adalah takwa ada door price saya ada door price jadi karena ini door price yang pertama saya langsung membedakan door door price apa nama ya Faisal oke door price yang pertama itu silahkan dulu si Faisal ya jadi kita berdiskusi yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain di hadapan Allah itu akan pangkatnya maaf disini kita ada panggurah secara struktural ke kenegaraan beliau disini dalam pangkat tertinggi kemudian ada ustaz ada ustazah ada ketua secara sosial mungkin ya mempunyai status yang tinggi tapi di hadapan Allah tidak ada yang berbeda kecuali ini takwanya hanya saja bagaimana cara mengukur takwa kita itu apakah kita bisa sepenyokoknya mengukur takwa seseorang itu karena dia sering ke masjid apakah karena takwa orang tersebut karena dia seperti saya ini duduk kesini apakah saya takwanya paling banyak dari pada bapak-bapak ibu sekalian tidak tidak kita tidak bisa mencintai takwa kenapa takwa itu yang menilai adalah Allah dan keyakinan daripada orang itu sendiri daripada keyakinan orang itu sendiri kalau tetangga kita kawan-kawan kita kandung ini ada di kampung saya itu ada beberapa orang yang hobinya menilai ibadah orang lain di kiri kampung kita ada di sini hobinya menilai ibadah orang lain misalnya ketika sholat sholat subuh sudah datang kita datang terlambat oh kawan-kawan datang terlambat terus pahala kau sudah dikurangi sama dia memang kebunaan yang Tuhan bisa mengetahui bahwa pahala jadi kurangi coba pahala aku lebih banyak karena aku jauh jalan kaki ke mesin ini tapi diurutan aku daripada kau apakah orang itu pahala yang penimbangnya takwa yang penimbangnya tidak tentu kenapa itu yang menentukan takwa kita adalah Allah SWT dan keyakinan individu tapi ketika ini diseparulaskan kemana-mana omong sana omong sini dan itu tidak akan mempunyai makna karena pertanyaan selanjutnya belum penjelasan tapi langsung pertanyaan pertanyaannya adalah apakah apa pentingnya kita memperingati maulid nabi besar muhammad sallallahu alaihi wa sallam apa pentingnya kita memperingati maulid nabi besar muhammad sallallahu alaihi wa sallam oke raise your hand ini nanti saya bisa beriaksikan ya because my background education background is english so I can preach here using english ya you can ask me in english and I can explain and I can give you preaching in english because this is my education my background education my background itu ada latar belakang pendidikan so apa pertanyaan saya tadi apa apa pentingnya kita memperingati maulid nabi besar muhammad sallallahu alaihi wa sallam pak cokok selalu pulangnya pak di bintang kau mau minta gue itu mama pakai-bagi ya walau selalu pulangnya jauh lalui 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 karena hari kelahiran muhammad iya karena kelahiran nabi kenapa kita peringatiin apa pentingnya oke belum tepat oke belum tepat apa pentingnya kita memperingati hari kelahiran kalau jawabannya jadi jawabannya karena kelahiran nabi muhammad itu pertanyaannya pertanyaannya kenapa kita memberikati hari kelahiran kalau jawabannya hari kelahiran juga berarti memulang pertanyaan nah suatu semua cuma terus ya don't be shy don't be shy saya disini artinya bahasa sepanjolnya kojo isi isi ee 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 menurut kamu penting tidak kita memperikati oleh Nabi penting karena Nabi Muhammad itu adalah Nabi Muhammad itu adalah rahmat bagi umat Islam sebenarnya khususnya umat Islam, tapi pada urutnya adalah bagi semua alam semesta ini bukan cuma Islam bukan cuma yang telah sebetulah manusia tapi juga terhadap alam semesta karena Rasulullah 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 itu merupakan rahmat bagi manusia maka sebuah rahmat yang diberikan itu harus kita syukuri salah satu yang kita menyukuri daripada kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah Rasulullah yang kita yakini bahwa Allah telah memberikan rahmat kepada sebetulah manusia khusus umat manusia dengan terakhirnya dengan adanya kelahiran Nabi Muhammad menjadi rahmat terus kita peringati agar apa? agar kita bisa mengandung suri terhadap Rasulullah 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 sekarang sekarang pertanyaan selanjutnya pertanyaan pertama pertanyaan kedua belum clear pertanyaan selanjutnya adalah Nabi Muhammad SAW kapan dilahirkan? ya yang lain yang berjalan-jalan sama rasulullah setelah tahun insal itu kita berjalan edad yang jauh yang jauh siapa teman? siapa teman? siapa teman? tinggal ini kalau saya tidak terhasil mahasiswa itu ketika kamu harus menuju tangan jangan rame-rame jangan rame-rame menjawab kalau rame-rame menjawab itu apa? your self confidence is jauh percaya diri anda sangat rendah jadi supaya percaya diri anda tinggi kapan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dirahirkan nah dari sudah dirahir sekarang dirahir sejauh itu sejauh itu sejauhnya kita ini ya tanggung gajah tanggung gajah manis bang 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 nah jawabannya cuma satu bener dapan satu saya masih ada beberapa ini untuk beberapa pertanyaan bukan cuma itu saya hanya bisa saya akan tunjuknya pertanyaan itu 12 serapi ulawang tahun gajah cuma kenapa sebut tahun gajah ini belum ada yang menjawab siapa yang bisa menyebut kenapa tahun gajah oh yuk saya karena pada saat Nabi Muhammad lahir terjadi pasukan menyerang dengan pasukan gajah dan akhlud ambil ini pengetahuan-pengetahuan pengetahuan berdasarkan ini ini minimarnya kita tahu tapi harus kita pahamnya bahwa ketika kita tahu-tahu saja itu belum cukup artinya apa? pengetahuan saja itu tidak cukup tapi minimarnya yang lebih parahnya pengetahuan saja tidak tahu apalagi melakukannya kenapa ada sepertahuan gajah? karena pada waktu itu Raja Nabi Muhammad itu iri terhadap Kaabah yang tiap waktu yang tahun tadi dikunjungi oleh umat-umat Islam sehingga dia kepingin memindahkan itu ke kekerajanya dengan cara menghidupkan tentara gajah untuk menghancurkan Kaabah tapi karena Kaabah itu adalah punya Allah subhanahu wa ta'ala maka dilindunginya dengan cara menghidupkan Bur Burung Abel-Bel dengan membawa geranak atau membawa bumbun-bumbun membawa batu-batu dari apa? pokoknya ketika ada sejarah Burung Abel-Bel membawa batu-batu dari neraka kita harus sebagai orang Islam harus yakin dan percaya jangan menuntut kayak mana Burung-Bel kita ke neraka pasti mati dulu elah kok bisa-bisanya burung untuk membuat batu ke neraka sedangkan batu di besacu ini burung ke sana senangnya membuat batu ke neraka tapi sebagai umat Islam Al-Quran itu sebagai dokumen yang harus kita percaya bahwa itu adalah perkataan-perkataan Allah subhanahu wa ta'ala ketika disebut bahwa Burung Abel itu ingin Raja Nambul itu ingin menghancurkan Kaabah kemudian Allah mengirim Burung Abel harus dengan iman kita meyakininya jangan menutup logika yang akan ada di sana ya oke sekarang kita teruskan lagi maaf Bapak Ibu ya mungkin Bapak Bapak saya sangat yakin dan percaya ini mungkin Maulid Nabi hanya tercedah selama pada minggu kemarin agar tetapi peringatan-peringatan sebelumnya sudah sering kita pahami sudah sering kita lakukan dan sudah kita mungkin sudah merotok kering lah ya tetapi kenapa harus kita ulang-ulang terus karena untuk mencoba Rasulullah SAW itu tidak cukup sekali harus kita ulang-ulang akan tetapi pengulangan itu saja tidak Bapak Ibu ya anak-anak ya pengulangan saja itu tidak cukup sebagai ritual ilmu saja ilmu pengetahuan saja itu tidak cukup sebagai pengetahuan dia harus diamalkan diamalkan itu maksudnya adalah dilakoni karena ilmu pengetahuan yang kita pahaman itu kemudian kita lakukan dia akan berwujud kepada suatu perbuatan kita kepada manusia-manusia lainnya kalau kita hanya tahu dan pemahaman itu jujur sebentar kita saja tidak jujur dan kita tidak bisa melakukan penjujuran itu ya tiap hari tiap bulan tiap tahun kita memperlihatinya dia tidak akan berlaku apa-apa pada diri kita terus sekali lagi ya karena kita kita harus mencontoh Rasulullah dari sejak kecil Rasulullah mungkin saya sangat yakin dan percaya pengetahuan pada umum berapa bapaknya meninggal ketika berkandungan mamanya meninggal dan kemudian dihasilkan dan lain sebagainya tapi saya tidak bertanya tentang itu yang akan saya tanya adalah yang akan saya tanya adalah apa gelar Rasulullah ketika masih kecil sampai dengan meninggal ini dia masih bergelar itu apa gelarnya gelar dari kecil hingga sampai selamat menyenangkan dan apa gelar gelar Nabi Muhammad salam waktu kecil ada ini atau dapat dipercaya juga dispa oke siapa namanya Lisa pergi Lisa lulisa oke coba kau dengur dah tadi apa gelarnya tadi apa gelarnya kamu tahu apa gelarnya tadi Lisa tadi yang cantik tadi sudah nyawa benar apa gelarnya Al-Amin apa artinya Al-Amin itu dapat dipercaya dapat dipercaya kalau kita beri tumpang Rasul Rasulullah itu salah satu sifat yang akan dikecil sampai dia meninggal adalah Al-Amin artinya dapat dipercaya awak bisa percaya sekarang saya tanya ini dapat dipercaya artinya jujur dapat dipercaya boleh sesat kita artikan artinya jujur coba siapa yang berani mengatakan sampai dengan sekarang kita tidak pernah berbohong ini 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 diwak rosul dari mama dari masih kecil dari umur umur satu tahun sama ini adalah salah satu iwak rosul yang kalau kita bisa terapkan ini insya Allah semuanya akan berjalan dapat berjalan sekarang pertanyaan saya tadi ini bukan untuk yang terpaksa pertanyaannya adalah apa tadi apa tadi pertanyaannya adalah sampai dengan sekarang siapa yang berani mengklaim bahwa kita tidak pernah berbohong dapat dipercayakan jujur ya sabar saya sangat yakin dan inilah salah satu inilah salah satu sumber yang susah kita patuhi padahal semua dari sejabani semua taruh dalam dapat dipercayakan awak bisa percaya sudah dari muda kecil-kecil ini masuk saya kenapa artinya adalah secara psikologinya secara secara psikologi itu artinya kita mengakui bahwa kita pun belum bisa dipercaya atau tidak jujur dengan segala tingkatannya dengan segala tingkatannya yang anak-anak mungkin sering berdosa sama orang tuanya sangat dengan kawannya ibu-ibu mungkin dengan suami bapak-bapak mungkin dengan istrinya kemudian yang bekerja mungkin dengan kawan-kawan sekerjanya mungkin dengan yang lain dan inilah salah satu kalau kita mau beri tiba-tiba langsung kita coba dari satu contohnya al-amir belum nanti belum nanti ada yang sifat wajib rasul yang kita ketahui yang empat itu ini nanti akan jadi pertanyaan kita belum sampai kepada yang empat tadi yang baru yang secara generalnya bahwa rasulullah dari kecil itu berjual al-amin artinya dapat dipercaya yang telah menjawab oleh bisa dengan baik dan benar tapi sayangnya cowok-cowok ini 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 kalau ada pasal ini ini kalau topeng semen yang topeng kuat itu sudah tahu itu ya 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 manusia itu ya manusia itu tidak bisa mempunyai bridging concentration bridging concentration itu adalah memacaukan konsentrasi dalam segala hal ketika dalam melakukan sesuatu makanya you need to focus on something kamu perlu untuk fokus terhadap sesuatu, apalagi masih anak-anak kamu tidak bisa melakukan sesuatu satu hal banyak kegiatan nyakinlah semuanya tak akan nyamuk so please switch off your mobile, switch off your mobile you don't need to you don't need to be online with the website ya jadi ketika secara psikologi, ketika kita tidak mampu untuk menjawab apakah kita termasuk orang jujur, coba kita mengklaim supaya berani mengklaim bahwa kita adalah jujur, tidak pernah berbohong dalam semua tingkatan tidak ada jawabanan, dan ini merupakan salah satu penyakit dalam masyarakat kita penyakit dalam masyarakat kita kalau penyakit yang tidak besar jujur ini penyakit ini ada di gimana nih kira-kira perlu gak penyakit yang tidak besar jujur ini di vaksin COVID-19? tidak tadi Pak Nurul sudah mengeraskan di Kelurahan Eka Jaya sudah 7000 orang yang di vaksin sementara masih banyak yang lainnya sudah tidak mau di vaksin takut dengan segala konsekuensinya takut dengan segala alasannya too many reasons too many reasons to be vaccinated akhirnya terlalu banyak terlalu banyak alasan untuk di vaksin takut lah takut mati lah vaksin tidak vaksin mati juga nah sekarang ketika kita tak mampu untuk menjawab untuk berubah jujur sementara itu yang dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w.a.w. apa tadi pertama alamin tadi apa artinya abadib jaya oke mulai saya mengajak kita semua tapi saya tidak akan tapi saya tidak akan membutuhkut ketika kita masih belum mampu tapi minimanya dengan mengadakan peringatan maulin Nabi Besar Muhammad s.a.w.a.w. minimanya adalah yang dari resipat-sipat rasul itu mulai kita teratkan ini mungkin berapa umur gak? umur gak berapa? umur gak berapa? ah 12 minimanya itu sudah malah-malah ini peringatan mauling-mahuling mungkin semua kali 8 kali bapak-bapak yang betul-betul itu lah banyak